Wah, pagi ini cerah sekali ya Tapi kehidupanku tidak secerah pagi ini Karena keluarga ku ini dilanda kemiskinan dan kelaparan Gini aja aku udah tidak makan beberapa hari Rasanya lapar sekali Aduh, karena keluarga ku ini sudah tidak bekerja lagi Terlebih lagi ayahku sudah tiada Jadi aku hanya tinggal bersama seorang ibu yang sudah tidak bekerja Tapi suatu hari nanti saya berharap akan tiba bantuan Dimana saya dan ibu saya tidak akan kelaparan lagi dan tidak akan miskin lagi Aduh, apakah ibu saya menyiapkan makanan ya di dalam sana Aduh, coba saya tanya dulu deh Mama Iya, Darlung ada apa? Apakah mama di dalam rumah sudah ada makanan? Ya belum ada lah, Darlung Kan kita dari kemarin belum makan Oh, begitu ya Soalnya perutku ini sudah sangat kelaparan sekali Tapi ini mama ada masak air buat kita minum Ini ayo minum supaya rasa lapar kita sedikit hilang Oh iya mama, terima kasih mama Wah, dengan air ini jadi rasa lapar ku sedikit hilang Ya udah, kalau begitu mama aku pergi cari bantuan dulu ya ke kota Ya udah hati-hati, tapi ingat kalau minta bantuan jangan memaksa orang lain Ya baik mama, kalau begitu aku pergi dulu Aduh, kira-kira di kota ada nggak ya yang mau ngasih bantuan ke keluarga saya Tapi kita coba aja dulu Eh, disitu ada tong sampah Wah, kira-kira apakah ada sisa-sisa makanan disitu ya? Saya berharap disitu ada sisa-sisa makanan untuk saya dan ibu saya Kalau begitu aku periksa dulu deh Wah, ternyata tong sampahnya kosong sudah dibersihkan Aduh, sayang sekali ya Yaudah lah, kita coba cari bantuan yang lain Kira-kira siapa ya yang mau membantu saya? Oke guys, balik lagi di channel aku Channel terkece dan terkeren di kota Brockhaven ini Nah, sebelum lanjut guys Jangan lupa di pencet dulu tombol di kliknya dan subscribe-nya Yang nggak subscribe, aku sumpahin loh jempolnya hilang Dan yang nggak unlike, aku sumpahin jempolnya ngadep ke bawah mulu Permisi, apakah mbaknya ada makanan? Woy, ya ampun, dibocah orang lagi rekod Bukan lagi jualan makanan Lius, kamu ngapain nanya-nanyain makanan? Oh iya, maaf, maaf, maaf Soalnya aku dan ibuku sangat kelaparan Kami sudah beberapa hari tidak makan Maaf, bukan bermaksud untuk mengganggu Saya cuma mau nanya apakah mbaknya ada sisa makanan begitu? Eh, 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 udah mah nggak kenal Minta-minta makanan lagi Ih, terus, kenapa kamu bau sih? Kayak bau-bau kemiskinan gitu Aduh, maaf mbak, maaf kalau mengganggu Soalnya aku sengaja nggak mandi untuk beberapa hari ini Karena keluarga kami sedang menghemat air Untuk dijadikan minuman di rumah Miris amat hidup kamu Makanya suruh orang tua kamu kerja Eh, 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 eh Bentar, bentar, bentar Hmm, sepertinya ini bisa menjadi peluang konten di channel saya Untuk bagi-bagi kepada orang miskin Supaya saya dikenal sebagai youtuber baik oleh para penonton Eh, mbaknya kenapa tertawa ya? Eh, oh, nggak kok, nggak, nggak Jadi gini, gini Kamu sama ibu kamu tentunya mau makanan, kan? Oh iya, tentu saja mau Eh, soalnya kita udah sangat kelaparan sekali Yaudah, saya bakal bantu keluarga kamu Tapi dengan satu syarat Wah, begitu ya Apa ya syaratnya? Hmm, kamu cukup ikut saya bikin konten bagi-bagi Gimana? Terus, yang saya harus lakukan apa? Udah, pokoknya ikutin aku aja Oh, begitu ya Yaudah deh, saya mau Yang penting saya dapat makanan begitu sama ibu saya Nah, bagus-bagus-bagus Besok saya tunggu di sini dan bawa ibu kamu juga ya Oke, baiklah, terima kasih mbaknya Wah, akhirnya saya mendapatkan bantuan Setelah sekian lama saya tunggu Dan besok pastinya saya dan ibu saya sudah tidak kelaparan lagi Kalau begitu, ayo kita pulang dulu The next day Oke, sepertinya hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan untuk saya dan ibu saya Karena kita akan menerima bantuan dari mbak yang kemarin itu yang bikin video itu Tapi dengan syarat kita harus juga ikut bikin video supaya kita dapat bantuan dari dia Nah, kalau begitu aku akan panggil mama aku dulu deh Karena mama aku juga diajak Mama, ayo kita siap-siap Oh iya, ini mama udah siap-siap Wah, oke kalau begitu kita akan pergi ke tempat mbaknya Yaitu dia nunggu di dekat tempat sampah katanya Wah, kita akan dapat bantuan dan tidak akan kelabaran lagi Iya mama, akhirnya kita akan dapat bantuan Yaudah kalau begitu takutnya mbaknya nunggu Yaudah kita berangkat dulu yuk Ayo Nah mama, itu dia orangnya yang ingin ngasih kita bantuan Yaudah ayo kita samperin Ayo, ayo Permisi mbak Ini BTW aku udah ajak mama aku nih sesuai permintaan Oke, nah gitu dong Pertama-tama kalian duduk dulu tuh dekat tong sampah sana Oh iya, nanti kita bakal kesana Nah, yang kedua kalian harus nangis Supaya terlihat nyata di tempat kamera Oh, begitu Jadi kita harus nangis Yaudah deh Terus selanjutnya apa? Terus Saya akan mulai videonya dari sini Seolah-olah Saya baru kenal dengan kalian Oh, begitu ya Yaudah kalau begitu Kita mulai aja kali ya Yaudah, ayo kita mulai Ayo mama, kita ke tempat sampah ini Ayo Oke mama, ini kita harus acting dengan benar ya Takutnya kita merusak video mbak itu Supaya kita dapat bantuan dari mbak itu Iya, mama bakal usahain nangis yang benar Halo guys Balik lagi di channel aku Channel terkeren dan terkeceh di kota Brokeven ini Di video kali ini Aku bakalan cobain bagi-bagi ke orang yang membutuhkan di kota ini Nah, sekarang kita ambil dulu barang-barangnya di mobil aku ya guys Dan langsung aja kita cari orang-orang yang membutuhkannya Yaudah guys, ayo kita ambil dulu barang-barangnya Nah, sip udah diambil barang-barangnya Yaudah, langsung aja kita carilah ya Tolong kami Kami sangat kelaparan Iya, kami sangat kelaparan Sudah tidak makan beberapa hari Seseorang tolong kami Guys, guys Lihat disana Sepertinya ada sekumpulan gembel Dan kelihatannya mereka sangat kelaparan Wah, sepertinya mereka orang yang tepat untuk dikasih bantuan Seseorang bantu kami Tolonglah Kami sudah tidak makan beberapa hari Tuh, lihat guys Mereka udah gak makan beberapa hari Sepertinya mereka orang yang tepat untuk menerima bantuan ini ya Yaudah guys, langsung kita kasih aja Nah, ibu Ini ada sembako untuk ibu dan anaknya Mohon diterima ya Wah, terima kasih banyak yang telah memberikan sembako ini Yaudah, Darlung Ambil sembakonya Wah, terima kasih banyak, mbak Kalau begitu saya terima sembakonya Nah, oke guys Sembakonya udah diterima sama ibunya BTW, vlog aku Sampai sini aja ya Yang penting sembakonya udah dikasihin Bye-bye, guys Wah, kalau begitu Pembuatan videonya udah selesai ya Yaudah deh Kalau gitu terima kasih banyak ya Aku dan ibu aku Mau pulang dulu nih Sudah gak sabar? Kelaparan? Eh, eh, eh Siapa yang suruh pulang? Hah, terus kita harus ngapain lagi? Karena vlog akunya udah selesai Ya balikinlah sembakonya Bangkrut nanti aku Kalau bagi-bagi Jadi Jadi Sembako ini Bukan untuk kita Ya bukan lah Makanya cari kerja kalau mau makan Sini sembakonya Aduh Mbak, tolonglah Kami sangat memerlukan bantuan ini Gak bisa Yaudah Saya mau pulang dan ngedit dulu Hmm Sepertinya Video kali ini akan banyak penontonnya Wah Ya Mbaknya pergi Dan mengambil Sembako kita lagi Mama Maafkan aku ya Aku gak tahu Kalau aku bakalan ditipu Seperti itu Yaudah Gak apa-apa Mungkin itu bukan rejeki kita Yaudah Ayo kita pulang Ya mama Aduh Kenapa ya hari ini Tidak jadi menyenangkan Malah Menjadi hari yang sial Karena Sembako yang udah diberikan tadi Malah diambil kembali Sama si mbak itu Kapannya kita dapat bantuan yang sesungguhnya Mama juga gak tahu Mama juga gak tahu Kita harus bersabar aja Tolonglah ini adalah Keluarga saya satu-satunya Aduh Yaudah Kalau gitu Gimana Kalau saya bawa ke rumah sakit Aduh pak Tapi saya tidak punya biaya Untuk dibawa ke rumah sakit Kita ini orang miskin pak Tenang aja Saya yang bakalan tanggung biayanya Aduh A few moments later Aduh Mama Bertahanlah Sebentar lagi Dokter pasti akan menolong mama Tolong bertahan mama Aduh Aduh Ini gimana dong pak polisi Aduh Kudah Tenang Kamu jangan nungis Pasti Dokter akan menangani mama kamu Tentunya Mama kamu pasti akan sembuh Seperti semula lagi Oh iya PTW Baju kamu Dan baju ibu kamu Kenapa seperti ini Seperti tidak layak pakai Iya pak polisi Soalnya Kami ini dari keluarga miskin Kami juga Menderita kelaparan Pak polisi Aduh Kasian sekali kalian Maafkan saya ya Karena sudah menabrak ibu kamu Tenang saja Untuk biaya rumah sakit Saya akan tanggung Tapi Kenapa kalian berkeliaran Di jalan itu tadi ya Oh iya pak polisi Tadi Ada orang Yang ingin memberikan Bantuan kepada kita Dan Dengan syarat Kita harus ikut bikin video Sama dia Tapi setelah selesai Bikin video Bantuan tersebut Diambil kembali Dan kita ditipu Makanya kita sangat kelaparan ini Oh Ada orang seperti itu Di kota ini Hmm Siapa dia Siapa namanya Dan sebutkan ciri-cirinya Aduh Kalau untuk namanya Saya kurang tahu Tapi kalau ciri-cirinya Dia menggunakan Pakaian serba pink Mobil berwarna pink Dan selalu membawa kamera Oh Seperti itu Hmm Sepertinya Saya pernah lihat Orang itu Tapi di mana ya Yaudah Kamu tenang saja Nanti bakalan saya cari Orang itu Dan saya akan Penjarakan dia Dan Untuk saat ini Saya akan memberikan Kamu ini Waduh Uang sebanyak itu Diberikan ke saya Pak Polisi Iya Aduh Itu terlalu banyak Pak Polisi Udah Gak apa-apa Ambil aja Ini adalah Sebagian Dari gaji saya Siapa tahu Ini cukup Untuk kebutuhan Kamu dan ibu kamu Aduh Terima kasih banyak Pak Polisi Yaudah Kalau begitu Saya terima ya Wah Akhirnya Saya mendapatkan Uang Dan saya bisa Beli makanan Untuk saya Dan ibu saya Mama Bertahanlah Jangan mati dulu Ini aku ada uang Untuk beli makanan Terima kasih Banyak Pak Polisi Sekali lagi Terima kasih Yaudah Untuk biaya rumah sakit Saya ingin tanggung Kalau begitu Saya akan berangkat tugas lagi Sekalian mencari orang itu Iya Terima kasih Pak Polisi Aduh Akhirnya Saya memiliki uang Dan saya akan segera Ke groseri Untuk membeli makanan Aduh Yaudah Langsung aja Sebelum ibu saya kelaparan Oke guys BTW Aku lagi berada Di depan groseri nih Kita akan beli Makanan yang Banyak Untuk kontenmu Mbak Aduh Aduh Itu kan Mbak Mbak Yang kemarin Aduh Kita cuekin Aja lah Kita lewat Aja Wah Yaudah Cil Oh Ada apa ya Ya ampun Malah lewat Di depan kamera saya Jadi jelek Kan konten saya nih Iya Aduh Maafkan saya Saya tidak bermaksud Untuk mengganggu Saya cuma ingin Membeli makanan Untuk ibu saya Karena ibu saya Lagi di rumah sakit Pastinya dia sangat kelaparan Oh Kamu anak kecil yang kemarin kan Udah punya duit nih Maling dari mana kamu Oh Ini saya Tidak maling kok Ini Saya dapatkan uang ini Dari seorang polisi Yang sudah menabrak ibu saya Jadi uang ini Sebagai permohonan Maaf dia Wah 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 Kecil-kecil Udah berani malak Mana polisi lagi yang dipalak Waduh Kalau begitu Tidak bisa dibiarkan Sini uangnya saya ambil Janganlah Aduh Kenapa uang saya diambil Itu kan buat ibu saya makan Hehehe Dasar anak kecil Berhenti Jangan bergeruk Angkat tangan Waduh Waduh Salah saya apa Pak polisi Hmm Jadi ini Orang yang Sudah Menipu kamu Iya Pak polisi Dia Yang ngajak saya Bikin video Untuk dikasih bantuan Dan bantuannya Diambil lagi Tidak bisa Dimaafkan Kamu sudah menipu Anak kecil ini Apalagi anak kecil ini Adalah orang susah Dan kamu menipunya Demi konten Tidak bisa saya maafkan Terlebih lagi Kamu juga mengambil Dan merampas Uang yang sudah Saya berikan ke anak ini Eh Enggak Enggak Pak polisi Ini aku bisa jelasin Ini Aku cuma Buat konten Iya Buat konten Wah Tidak ada losan Saya sudah melihat Dengan mata kepala saya sendiri Kamu merampas Uang dari anak itu Tidak bisa saya maafkan Kalau begitu Kamu Ikut saya Ke kantor polisi Dan serahkan kembali Uang itu ke anak itu Eh Iya Baik Baik Pak polisi Ini ambil Aduh Aduh Akhirnya uang saya kembali Terima kasih pak polisi Yuk Semua-semua Kalau ada apa-apa lagi Tenang saja Saya akan bakalan tolong Yaudah Kalau begitu Kamu Ikut saya ke kantor polisi Sekarang juga Tidak Wah Akhirnya Saya dan ibu saya Bisa makan enak Ini semua Berkat pak polisi Dan ibu saya Juga sudah sembuh Dari rumah sakit ini Wah Terima kasih banyak pak polisi Berkat pak polisi Kita sudah Nggak kelaparan lagi Iya pak polisi Sekali lagi Terima kasih banyak Yuk Sama-sama Tenang saja Lagian Saya Ini adalah Sudah tugas saya Membantu Rakyat-rakyat susah Kalau begitu Saya bakalan coba Pamit dulu Kalau kalian perlu apa-apa Tinggal hubungi saya saja ya Wah Mama Ternyata pak polisi Itu baik sekali ya Dan Kita sudah Tidak kelaparan lagi Untuk sampai Sebulan berikutnya Mudah-mudahan Kita dapat bantuan lagi Kita dapat bantuan lagi